Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuka papan klip di handphone Android Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengamankan file di Android Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi disini saya akan coba perlihatkan terlebih dahulu ya sebelum papan klipnya itu saya buka atau saya aktifkan di handphone saya ini Nah misalnya kita buka pesan Disini kita coba Teman-teman bisa lihat untuk di keyboardnya ini Tidak ada pilihan optionnya ya teman-teman Seperti untuk clipboard atau yang lain Dan jika ingin menampilkan clipboardnya Kita harus menahan yang lama seperti ini teman-teman Nah di tulisan ini kita menahan lama Maka akan muncul clipboardnya Dan bagaimana jika kita ingin mengaktifkan setelan atau option dari keyboardnya langsung Teman-teman bisa pergi ke pengaturan di handphone teman-teman Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah Kita cari disini general management Ini dia teman-teman Atau manajemen umum Selanjutnya teman-teman bisa pilih di bagian keyboard settings teman-teman Karena disini saya menggunakan handphone Samsung Kita pilih di Samsung keyboard Nah disitu teman-teman bisa lihat ada keyboard toolbar Disini teman-teman bisa langsung aktifkan saja togglenya Dan kita coba lihat perbedaannya apakah sudah muncul Ini dia teman-teman ya Untuk option toolbarnya sudah muncul di keyboard kita ini Jika teman-teman ingin menampilkan keyboard Teman-teman pilih di titik 3 ini Yang sebelah kanan Disitu ada clipboard Teman-teman bisa geser ke paling atas ini Supaya kita bisa mengaksesnya lebih mudah ya teman-teman Lebih dekat tanpa perlu membuka di titik 3 itu Jika kita buka clipboardnya Maka akan seperti ini teman-teman Kita bisa langsung tinggal menempelkan saja Beberapa mungkin tulisan maupun foto yang sudah kita copy sebelumnya Teman-teman juga bisa jika ingin menampilkan clipboard Dengan cara menahan yang lama untuk di bagian Untuk kita menulis itu teman-teman Maka akan tampil clipboard seperti ini Tapi jika teman-teman ingin Yang ingin lebih praktisnya lagi Yaitu dengan cara mengaktifkan keyboard toolbar itu tadi Dengan cara yang tadi sudah saya tunjukkan Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara menampilkan papan clip di Android Semoga membantu Selain video ini Saya juga membuat video tentang Bagaimana cara mengatasi terlalu banyak mencoba Atau too many attempts di telegram Videonya bisa teman-teman cek Di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang Dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton